Pemirsa kami kembali sampaikan sebuah kabar duka, kami baru saja mendapatkan kabar bila Ketua MPR RI Taufik Kemas meninggal dunia di Rumah Sakit Singapura General Hospital. Ya ini Taufik Kemas meninggal setelah mendapatkan perawatan sejak tanggal 3 Juli lalu. Informasi ini dibatkan dari pembidik redaksi kami, kami lias dari keluarga Taufik Kemas di Singapura, yang menyatakan Ketua MPR Taufik Kemas meninggal dunia beberapa waktu lalu. Taufik Kemas sempat menjalani perawatan di Singapura General Hospital setelah mengalami kelahan. Ya dan di ujung telepon sudah terhubung bersama kami Bapak Sidarto dan Subroto, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Sidarto. Selamat malam, selamat malam. Iya, Pak Sidarto kami sudah mendengarkan kabar duka tentang meninggalnya Pak Taufik Kemas, kami mengecekkan sebuah buruk buduka cerita bagi keluarga BDIP dan keluarga yang besarnya. Mungkin Pak Sidarto bisa menyampaikan Pak, sebetulnya apa yang menjadi penyebab dari Pak Taufik Kemas sampai harus menjalani perawatan beberapa hari yang lalu dan meninggal pada petang ini. Pak Sidarto. Ya, beliau waktu pulang dari Indi, dari Pantai Silatuni, beliau malah di Kelalan dan tanggal tiga dibawa ke Singapura. Dan saat di jam 6 sore beliau berpulang, kita minta doa dari seluruh rakyat supaya beliau dapat tempat yang sebaik-baiknya di si Allah. Pak Sidarto, apa penyebab Pak Taufik Kemas, penyakit apa yang dijerat oleh Pak Taufik Kemas? Ya, beliau sudah dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami gabungan jantung ya. Jadi memang beliau tidak bisa, apa itu namanya, bekerja full time secara seperti yang biasa dan pada waktu kembali dari Indi, waktu 1 Juni itu beliau malah di Kelalan dan tanggal tiga dibawa ke Singapura. Pak Sidarto, untuk pihak keluarga, ini bagaimana ini? Apakah semuanya berada di Singapura atau seperti apa Pak Sidarto? Sekarang semuanya di Singapura dan pencarannya beliau besok jam 9 dibawa ke dalam pesawat ke Halim dan pencarannya langsung dimasakkan di Taman Pahlawan Karibata. Ya, Pak Sidarto kembali, kami ingin mengetahui lebih detail ya Pak, sebetulnya sejak kapan Pak Taufik Kemas ini menderita penyakit jantung? Mungkin Bapak sempat berbincang dengan beliau tentunya. Ya, selama ini beliau masih hari-hari masih kantor ya, sampai pulang dari Indi itu. Jadi memang tugas-tugas hari sebagai Kepa MDR masih dijalani dengan baik ya. Tapi memang ada keterpasangan kesehatan, jadi demikianlah bahwa sore ini berpulang di Singapura. Kita minta doa dari seluruh rakyat supaya beliau dapat dimaafkan secara kesalahannya dan dapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Pak Sidarto, konfirmasi kembali, jenazah saat ini berada di mana Pak Sidarto? Di Singapura, di Rumah Sakit Singapura. Di Rumah Sakit General Hospital gitu ya, dan besok peneriannya jam 9 akan diterbangkan menuju Halim. Betul, betul, betul. Kemudian ada rencana lainnya dari pihak keluarga setelah itu, apakah akan disemayakan juga atau ke DPR? Yang saya dengar dari Halim, saya belum tahu apakah ke DPR dulu, KMP dulu, atau langsung ke TNP baru malam ini kita nantikan. Saya akan untuki ke Tewu sekarang ini, ya. Untiwi ke Tegumar sekarang, saya. Baik. Saya belum tahu sekarang bisa Pak Gita. Ya baik, Pak Sidarto. Terima kasih, Pak Sidarto. Ya. Dan menurut saya, kami akan segera bergabung dengan Rendra Kusuma yang ada di kediaman dari Almarhum Tafiq Yemas di Jalan Tuku Umar. Rendra? Ya, Dini dan juga Pemisah, Indah Lilahi wa Indah Ilyo Jiun, memang tampaknya Ketua Majelis Pemusyawaratan Republik Indonesia, Tafiq Yemas, menghubungkan nafas terakhirnya. Dan saat ini sendiri, walau kondisi di perumahan kediaman dari Megawati Sukarno Putri, dan juga Tafiq Yemas memang masih relatif sepi. Kami masih menunggu kedatangan beberapa kerabat dan juga teman dari Almarhum dan juga Mekmum gitu. Baru saja Sekjen PDIP, Cahyo Kumulau, telah memberikan kepastiannya mengenai meninggalnya Ketua MPR Tafiq Yemas, yang juga suami dari Megawati Sukarno Putri. Dan Tafiq Yemas meninggal pada pukul 7 waktu Singapur, akibat dari penyakit komplikasi, walaupun kondisinya sempat membaik. Akhirnya pada pukul 7 malam tadi, Tafiq Yemas menghubungkan nafas terakhirnya. Dan berikut adalah pernyataan dari Cahyo Kumulau, Sekjen PDIP Juangan. Tadi sore membaik beliau, sudah ketemu dengan keluarga dari jam 7 waktu Singapur, kemudian ada meninggal, sudah dapat kabar langsung dari Mbak Puan dan dari dokter. Kekul berapa, Pak? Jam 7 waktu Singapur, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi saya sudah dapat kabar dari dokter, dapat kabar dari Mbak Puan lewat BP. Ya, mohon dimaafkan, beliau meninggal dengan tenang. Tadi sore, sudah bagus, sudah sadar, sudah bisa menyapa keluarga yang menunggu itu. Ya, komplikasi ya, beliau menangkapi habis dari ND, NTT, terus seperti biasa beliau perlu check up kembali, terus ada beberapa komplikasi itu saja yang kami... Besok, besok. Saya belum tahu, sudah segi, tapi besok akan lewat hal ini di mendarat. Apakah disemayamkan di kediaman, nanti kami akan mau kontak dengan keluarga, dengan pihak Sekretariat Jenderal MPR juga. Tadi sore sudah membaik, maka kami tadi kan begini rilis panjang lebar, sudah ada kabar membaik, itu saja. Tapi tadi jam 7, mendadak di Anupak. Semua Ibu Mega dan semua anak menantu cucu di sana semua. Sejak Ibu Mega, saya hari Selasa mendampingi Pak Copik berangkat, memang dua hari yang kami dapat kabar, sudah baik, sudah di kamar biasa, tapi kemarin dia masuk ke ICU kembali. Itu yang saya tahu. Oh enggak, enggak, saya tahu di kediaman sini untuk persiapan beliau. Mungkin besok, besok siang. Saya belum tahu, belum tahu kabar resmi, tapi beliau punya bintang Mahabudra, mungkin beliau di Taman Makam Pahlawan ya. Karena orang tua beliau juga ada di Taman Makam Pahlawan. Ya, saya belum bisa menyampaikan, itu berita dari keluarga, kami antara sama keluarga juga menyampaikan, mohon maaf pada semua teman-teman per, masyarakat yang saya ingin memberikan berarti ya. Ya, saya 3-4 hari yang lalu ketemu beliau. Ya, rencananya jenazah dari Ketua MPR, Taufik Emas, seperti yang diutarakan oleh Cahyo Kumolo, rencananya akan diterbangkan dari Singapura pada esok hari, pagi esok hari. Dan memang meninggalnya dari Taufik Emas ini, sebelumnya akibat dari kelelahan yang dialami oleh Taufik Emas, saat melakukan kunjungan tugas kenegaraan di ND Nusa Tenggara Timur dalam rangka hari kebangkitan nasional. Dan setelah menjalani perawatan selama 3 hari, sejak 2013 lalu, Cahyo Kumolo, Sejen PDIP mengatakan bahwa CJN PDIP, rencananya besok pada pagi akan hadir, maksud kami akan diterbangkan dari Singapura. Dan seperti yang kita ketemu bersama, bahwa info, Ine Irojiun, Taufik Emas meninggal pada pukul 7, seperti yang diutarakan oleh Cahyo Kumolo pada pukul 7 pagi, 7 malam tadi. Dan rencananya penerbangan itu akan dilakukan pada pagi, dan kita lebih bersama bahwa akibat kelelahan yang dialami oleh Taufik Emas saat melakukan tugas kenegaraan di ND Nusa Tenggara Timur. Dan kita akan menyimak bersama bagaimana pernyataan dari Cahyo Kumolo.